Hari ini kita ke Universal Studio Singapura Boing, let's go! Kita lihat ada apa aja ya Dimulai dari wahananya Pertama, sekarang kita lagi mau naik yang Steven Spielberg Kalau suka movie ini, saya recommended Kita mau naik yang seru-seru dulu Kayak kita tadi habis naik yang Battlestar Galactica Yang human itu kakinya masih napak Cylon sama sekali nggak napak Diputer-puter kayak halilintar Cuman ya nggak serem-serem amat lah ya Tapi boong Kita sekarang mau naik Transformers Jadi kita naik mobil cepet gitu, pake trading Kita di dalam mobil itu melawan penjahatnya apa? Disserticon Ya itu Keren banget sih, kalau kalian nonton kalian pasti ngerti ini semua apa nih Oke guys, sekarang kita lagi pengen kacamata Kita mau langsung naik Transformers Si Optimum Prime Yang paling gue tunggu-tunggu Ini langsung ada nuangsa-nuangsa mesirnya gitu ya Ya ini keren banget, kalian bisa lihat ini ornament-ornamennya ada di sini Kalau misalnya kalian mau naik Mami-nya, kalian harus taro locker di sana tuh Nggak boleh pake HP, nggak botas, jadi semuanya bener-bener harus di keep di locker Sneak pick terakhir Wih, gila ini emang paling keren sih tempatnya Lanjut, kita mau masuk ke... Eh, waktunya nggak cukup Kita lanjut part 2 Kita ke rumahnya Shrek, yaitu Far Far Away Let's go Ini dia Shrek 4D Gila ini castle-nya bagus banget guys Ayo kita naik ini, kita lihat ini seru atau enggak Karena lagi ada acara, terus ini pusing bus masih wanted Main pusing bus Giant Journey Di sini kita semua lagi di tempat Giant Jadi ini semua gede-gede semua Ini dia kalau misalnya kalian pernah lihat Ini pesawat atau kendaraan buatan dari Humpty Dumpty Selesai naik pusing bus Jadi kalau misalnya menurut gue, kalian harus nonton dulu filmnya Baru kalian ngerti ini artinya apa sih wahana-nya ini Buat yang Jurassic Park, kita harus sewa locker dulu di sini Kita harus bayar, ini per jamnya 4$, 8$, 12$, gitu-gitu deh Barang-barang kita kan nggak boleh basah Dan emang harus taruh di locker Ini hari itu ngerasa hoki banget Dari kemarin, Singapore tuh hujan bener-bener deras Ramalan cuacanya 100% bakal hujan Tapi bener-bener dari awal cuma ngerimis sebentar Sejam 2 jam abis itu mendung malah Biasanya bakal ada acara penutup Oke sekarang kita menuju mau pulang Udah sekitar jam setengah 6 Kayaknya juga bentar lagi udah mau tutup Jadi see you guys PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3